Ya setelah menjadi lulusan terbaik Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Semarang, Raini kembali bersiap-siap untuk melanjutkan pendidikan S2 di luar negeri. Raini yang merupakan anak seorang penarik becak ini mengikuti kursus bahasa Inggris agar bisa menjalani program beasiswa presiden dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Inggris. Beasiswa S2 dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak bisa membuat Raini 21 tahun bersantai-santai. Meski merupakan wisadawan terbaik jurusan pendidikan Akutansi Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Semarang, dengan indeks prestasi kumulatif 3,96, Raini tetap sibuk mempersiapkan diri untuk melanjutkan beasiswa S2-nya. Saat ini Raini sudah memilih dua universitas di Inggris, yaitu University of Oxford dan Cambridge University sebagai perguruan tingginya. Raini pun harus menyempurnakan nilai Tufel sebagai salah satu syarat masuk ke perguruan tinggi di luar negeri. Yang pertama, kemampuan bahasa Inggris saya harus saya tingkatkan dengan mengikuti class. Nanti ada bimbingan dari International Office yang ada di Universitas Negeri Semarang. Selain bahasa Inggris, saya juga harus mengikuti tes IELTS atau tes Tufel-IBT agar sesuai dan memenuhi dengan persyaratan yang disyaratkan oleh Universitas yang saya tuju. Sedangkan sang ayah, yaitu Mugiono, mengaku selalu merestui dan mendukung keinginan Raini menimba ilmu. Mugiono tak keberatan harus tinggal pergi asal Raini sukses. Jadi saya itu sangat bersyukur, enggak masalah saya ditinggal yur nantinya gimana, enggak. Saya sangat dongrong, bahwa itu secara kasarannya ke tengah tahun, itu kalau bisa ya, rencana kan dua tahun ya, S2 ya. Itu kalau lulus lebih cepat kan lebih baik. Raini mendapat beasiswa luar negeri S2 di Inggris saat berada di Jakarta dan bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Halim Perdana Kusuma, 13 Juni. Sebelumnya, Raini di Jakarta untuk memenuhi undangan sejumlah acara di beberapa stasiun televisi karena prestasinya sebagai lulusan terbaik Universitas Negeri Semarang. Tak disangka ia justru diundang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh untuk ikut bertemu dengan Presiden. Kontributor Berita 1, Kendal, Jawa Tengah. Itu tadi informasi mengenai lulusan terbaik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, Raini, yang mendapatkan dana pendidikan bidik misi. Dan Pak Edy, kemudian kalau misalnya tadi kan selama 6 bulan ini diberikan. Nah lantas itu apakah setelah mereka dinyatakan, diterima oleh satu universitas, langsung diberikan dana selama 6 bulan? Ya, jadi begini, mekanisnya. Kan melalui pendaftaran dulu, di bawah anak ini, calon penerima bidik misi. Perguruan tinggi melakukan verifikasi. Benar nggak itu kan, banyak yang mengatakan pengen dapat semua bidik misi kan gitu. Melakukan verifikasi, kalau sudah betul memang anak ini layak dan berhak memperoleh bidik misi, perguruan tinggi menetapkan Pak, menetapkan bahwa anak ini berhak memperoleh bidik misi. Setelah ditetapkan, tentunya diusulkan ke pusat. Dikti, lalu akan kami proses, kami proses piasiswanya selama, untuk selama 6 bulan. Siklus pembayaran bidik misi ini kami lakukan setiap mengikuti siklus kalender akademik. Jadi mulai, kalau semester ke asal itu mulai awal bulan September, sampai ini digunakan sampai bulan Februari. Nanti semester genap, kita akan kita bayarkan pada awal semester genap, pada bulan Maret sampai bulan Agustus. Kita berikan selama 6 juta, eh, senilai 6 juta. Kepada 6 juta itu untuk 2.400.000 ke perguruan tinggi, 3.600.000 ke mahasiswanya. Lantas, apakah beasiswa bidik misi ini akan terus melekat kepada penerima bidik misi atau ada keadaan-keadaan khusus yang menyebabkan kemudian bidik misi ini tidak lagi diberikan kepada mereka? Nggak, jadi bidik misi bisa putus. Ini kan bidik misi putus itu disebabkan adanya mungkin cuti akademik si calon mahasiswa itu lebih dari satu semester. Terus anak ini mengikuti kegiatan ilmiah ke luar negeri sampai dengan satu semester juga. Itu bidik misinya akan dilepaskan itu. Terus yang kedua karena scoring, karena anak ini mendapat skor dari perguruan tingginya selama satu semester itu juga akan dilepas bidik misinya, DO dan nonaktif, dan pindah perguruan tinggi. Kalau mau pindah program studi masih dalam satu perguruan tinggi tentunya nggak lepas. Tidak lepas. Iya, bagi yang cuti karena mengikuti kegiatan ilmiah ke luar negeri itu tentunya kalau mau kembali lagi ke Indonesia atau kembali lagi ke kampus bisa diberikan dalam bentuk skema lain mungkin dari biasiswa prestasi. Kalau seandainya ada yang masih atau kuota yang masih belum terisi bisa diberikan lagi bidik misi. Baik, Pak Antas ini terakhir. Bagaimana dengan sosialisasi untuk selama ini dilakukan? Karena mungkin masih ada saja siswa-siswa yang mungkin belum mengetahui mengenai program ini sehingga banyak siswa prestasi yang masih mengurungkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena terbentur biaya. Iya. Sosialisasi kita lakukan oleh perguruan tinggi tentunya melalui sekolah-sekolah, mengundang kepala sekolah. Terus kita juga suka dari pusat melakukan sosialisasi ke kooperitis yang ke swasta itu PTS gitu. Dan di samping itu juga di webnya Dikti itu juga ada laman untuk biasiswa bidik di sini. Jadi masyarakat bisa klik ke situ, bisa lihat persyaratannya, terus kapan harus mendaftar, bagaimana cara mendaftar. Di situ bisa dilihat di webnya Dikti. Baik, jadi intinya bahwa jangan patah semangat. Masih banyak jalan yang bisa ditempu untuk tetap melanjutkan pendidikan. Termasuk juga ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Terima kasih Pak Edi sudah hadir bersama kami. Dan pemirsa, kami masih akan melanjutkan dialog bersama dengan sejumlah mahasiswa penerima dana bantuan bidik misi usai rangkaian informasi berikut.